Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan cara mengganti email Facebook tanpa terkunci. Nah biasanya jika kalian menggunakan akun Facebook hasil jual beli atau barter, biasanya jika kalian mengganti emailnya akan terkunci atau terkena sesi ya. Nah di video ini saya akan memberikan caranya agar kalian bisa mengganti email Facebooknya tanpa terkunci atau tanpa terkena sesi. Biasanya jika kita ingin mengganti email Facebook atau menghapus dan menambahkannya baru, kita hanya ke pengaturan akun Facebook kita seperti ini guys. Kita ke pengaturan dan kita ke informasi pribadi akunnya. Nah di sini ada input kontak, kita klik. Nah di sini kita bisa memberikan tambahkan nomor telepon dan email serta merubah email utamanya ya. Namun jika kalian itu akun Facebook hasil barter atau jb, itu akan terkena sesi guys. Biasanya akan terkena sesi dan akun kalian akan terkunci tidak bisa dibuka lagi. Nah cara untuk aman agar kalian tidak terkunci saat mengganti email, kalian kembali saja seperti ini. Sehingga kalian ke halaman ini ya. Nah di sini kita klik saja profilnya seperti ini. Lalu kita klik edit profil. Kita gulir ke bawah hingga kalian menemukan seperti ini guys. Edit info tentang Anda. Kita klik. Dan di sini kita cari info kontak ya. Info kontak di sini kita klik edit saja. Nah kita akan menemukan halaman seperti ini. Nah di sini kita klik kelola info kontak. Lalu di sini kita bisa menambahkan alamat email ya. Karena di sini saya ingin mengganti email utamanya. Jadi saya ingin menambahkan alamat email terlebih dahulu seperti ini. Dan kita masukkan email baru ya. Nah di sini jika kalian sudah menambahkan alamat email baru di sini. Silahkan kalian klik tambahkan email ya. Jangan kalian masukkan kata sandinya terlebih dahulu. Ini kosongin saja. Lalu di sini kita klik saja tambahkan email seperti ini. Nah di sini baru kita masukkan kata sandi akun Facebook tersebut ya. Nah jika sudah kita klik lanjut. Nah maka di sini kita harus mengkonfirmasi email yang baru ini ya. Kita klik saja konfirmasi. Dan kita akan memasukkan kode yang dikirim ke email tersebut guys. Kita akan melihatnya. Di sini kalian terserah ya menggunakan alamat email dari apapun ya. Dari Google atau dari apapun. Nah di sini saya menggunakan email custom guys. Nah di sini. Nah ini di sini sudah ada. Angkanya ya 86317. Lalu kita masukkan. 86317. Nah jika sudah silahkan kalian klik konfirmasi. Nah di sini jika kita sudah berhasil menambahkan email baru. Maka akan tertera di sini ya. Jadi emailnya akan menjadi 2. Nah setelah itu kita klik saja seperti ini. Dan kita bisa menjadikan email utama langsung guys. Dan di sini kita berhasil ya. Merubah email yang baru ini menjadi email utama. Dan langkah selanjutnya kita akan menghapus email yang lama guys. Yang Anissa ini ya. Nah di sini cara menghapusnya kita harus kembali lagi dulu. Kembali ke halaman awal dulu ya. Seperti ini. Nah kita ulangi lagi. Karena jika tidak seperti ini. Maka kita belum bisa menghapusnya. Karena tanda hapus tidak akan keluar ya. Nah kita ke info kontak lagi seperti ini. Nah kita klik ke lola kontak lagi. Dan kita klik email yang akan kita hapus guys. Anissa ini ya. Nah di sini akan muncul tanda hapus. Di sini kita klik hapus. Nah di sini kita klik hapus email. Nah maka kita berhasil mengganti email di akun Facebook tanpa terkunci ya. Nah ini sangat berhasil. Sangat cocok sekali. Bagi kalian yang baru saja mendapatkan akun Facebook dari hasil JP atau barter ya. Dan ingin menghapus email utamanya. Dan menggantikan dengan email kalian guys. Dengan cara ini ya. Jadi silahkan kalian mencobanya. Dan semoga video kali ini bermanfaat.